Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada informasi terkait pernyataan kepala BNPT ya Komjen Polisi by Rafli Anwar nah ini saya bacakan dulu informasinya kawan dikutip dari media online indo.tv dengan judul Kepala BNPT masih ada pencerama sebarkan paham radikalisme selama Ramadan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Komisaris General Polisi Boy Rafli Amar mengatakan ada indikasi paham radikalisme yang disebarkan lewat cerama-cerama selam Ramadan dia mengatakan sebagai institusi yang mencegah timbulnya radikalisme dan terorisme BNPT telah mencermati adanya materi cerama-cerama Ramadan yang bisa mengarahkan timbulnya rasa kebencian hingga perpecahan karena bisa saja di dalam materi itu narasi-narasi yang mengarah pada kekerasan dalam kata-kata yang dalam hal ini semangat intoleransi kata dia dalam sebuah diskusi yang ditayangkan BNPT TV Sabtu 30 April 2022 Komjen Boy mengatakan cerama radikal ini diantara lain berisi narasi yang berisikan narasi kebencian kepada negara, kepada kelompok tertentu, golongan tertentu hingga ras tertentu umumnya biasa itu bisa saja berupa narasi yang berisi narasi kebencian kepada negara kepada kelompok tertentu, kepada kelompok ras tertentu yang tentu saja kita berharap perbedaan yang ada di Indonesia ini yang merupakan realistis ujar Komjen Boy padahal Komjen Boy menyatakan selama bulan suci Ramadan ini harusnya para pencerama itu bisa mengisi materinya dengan nilai-nilai untuk menjaga kohesivitas sosial yang ada dalam masyarakat majemuk justru bagaimana menimbulkan hubungan untuk menimbulkan cinta kasih satu sama lain sama umat manusia, rasa tolong, bantu kemudian kita juga berbicara semangat goton royong jadi itu narasi yang kita harapkan dapat menyaksikan suasana bulan suci Ramadan kata kepala BNPT padahal selama ini Komjen Boy melanjutkan ulama-ulama besar di Indonesia memberikan contoh materi dakwa atau cerama yang membuktikan tawasud atau tengah-tengah tawasud atau berimbang serta tasamu atau salim menghormati hak-hak orang lain jadi ciri khas ulama kita ini kan karakternya ahlusun nawal jamaah tawasud, tawazun, tasamu jadi kita ingin tentunya cerama-cerama yang disampaikan ke masyarakat di bulan suci Ramadan ini membawa kesujukan dan suasana yang damai di masyarakat kita ucap Komjen Polisi Boy Rafli artikel asli Tempo nah ini kawan ya yang disampaikan oleh Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli ya disini saya sebagai sahabatmu rakyat Indonesia saling mengingatkan ya bahwa mari kita menjaga keutuhan negara kita kita menjaga persatuan Indonesia dengan tidak ya dengan tidak menyampaikan kebencian terhadap agama tertentu ya terhadap ras tertentu terhadap golongan tertentu nah begitulah cara kita menjaga kebenekan kita di negara ini jadi kalau masih ada saudara-saudaraku yang masih menyampaikan cerama tetapi masih membenci kelompok lain nah itu akan membuat perpecahan ya membuat perpecahan jadi kalau ada yang masih begitu-begitu ayo ideologi kita sudah jelas ideologi negara kita adalah Pancasila dimana di dalam ideologi negara Pancasila itu diantaranya kita dijamin terkait kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dan dengan adanya Pancasila inilah kita bisa menjadi rukun ya menjadi umat waragama saling menghargai saling menghormati jadi jadi kalau masih ada satu kelompok atau beberapa kelompok merasa benar dan kelompok lain itu salah nah itulah bibi-bibi perpecahan kawan mari mari kita terus berjuang mari kita terus menyampaikan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing ya semoga saja yang disampaikan oleh kepala BMPT ini bisa didengar oleh kita semua terkait pentingnya persatuan Indonesia demi keutuhan NKRI karena saya juga terkadang beberapa kali diskusi dengan beberapa teman ya menceritakan bahwa kelompok saya begini kelompok lain salah bagi saya itu adalah pernyataan masing-masing tapi yang diharapkan di negara kita ini adalah oke kita bela beda boleh beda suku beda agama beda ras beda etnis beda golongan itu semua boleh tapi jangan sampai kita terpecah bola karena perbedaan yang ada tadi ya saya seorang muslim ya saya harus mendalami ajaran agama yang saya anut semaksimal mungkin dan semampu saya menjalankan ajaran agama yang saya anut sebagai seorang muslim tanpa harus menjelekan agama lain tanpa harus mencari kekurangan agama orang lain tanpa harus merendahkan maupun merifikan umat pengaduk agama lain tidak perlu karena pada akhirnya kebenaran-kebenaran yang menurut kita itu benar insya Allah akan terjawab nanti di hari kemudian ayo mari kebenaran yang kita dapatkan di dalam ajaran agama praktekkan sehari-hari karena yang perlu ketahui benar menurut kita belum tentu benar di mata Allah apalagi kita sebagai manusia dengan manusia benar menurut kita manusia lain belum tentu benar ya pendangan manusia lain terhadap kita belum tentu benar karena karena kebenaran yang sampai ke kita untuk disampaikan apa yang ada saja tidak perlu kita lebih-lebihkan contoh ya saling menghargai saling menghormati atas nama kemanusiaan karena saya memiliki keyakinan bahwa kita ini adalah semua ciptaan Tuhan maka untuk mau mencintai Tuhan ya jangan rusak ciptaannya nah gitu manusia ini kan diciptakan oleh seorang pencipta demikian kawan mudah-mudahan ada manfaatnya bagikan videonya selamat menikmati